What's up school friends, welcome back to Time Out Sekini gue ada transitsnya sekitar 6 jam di Changi Walaupun gue masih ada satu editan yang pending yaitu Highlights dari program yang perbanas ngawin hangtua Hangtua sih offensenya boleh sih If jago, Kelly jago, Sadam pun juga mainnya bagus Jadi ditunggu aja untuk highlights tersebut And of course hari ini merupakan hari terakhir bagi kalian yang ingin order Untuk No Limits di Tokopedia Pastikan kalian order saat lagi liat video ini Karena besok pagi udah gue tutup Dan besok pagi terakhir gue bisa nyiapin paketnya untuk dikirim So once again thank you so much though Bagi yang sudah support dan sudah membeli merchandise dari No Limits Banyak banget kemarin underdog mentality Apalagi yang terakhir itu banyak banget yang beli So I really appreciate everyone for the support And ya hari ini mohon maaf kalau editannya gak terlalu banyak Karena gue abis ini harus pergi lagi melakukan some errands Pagi ini udah ngeliput Lalu udah gunting rambut Tadi udah packing sedikit Nanti malam harus packing lagi So it's been a crazy day Gue pun juga kaget gue mesti pemerintah menyebabkan waktu untuk bikin time out hari ini Tapi yang pasti hari ini game-nya ada beberapa yang seru Dan juga yang pastinya sudah ada dua tim undefeated yang tumbang hari ini Keseng bol beneran hari ini Yang pertama kita ngomongin tentang Chicago Bulls Yang kalah dari New York Knicks dengan score 104-103 Ada Campbell Walker 21 points RJ Barrett 20 points Lalu juga ada Julius Randle ya 13 point, 16 rebound, dan juga 9 assist Udah lama ya Kayaknya gak ngeliat rivalry antara Chicago Bulls dan juga New York Knicks Kayak dulu jaman di Michael Jordan, John Starks, Patrick Ewing, Scottie Pippen That was like really-really hype banget ya Rivalry antara Chicago Bulls and New York Knicks And of course, the NBA are so much better Menurut gue saat Bulls dan juga Knicks ini jago sih So that was, this was a really good game sih Hari ini, and Knicks fans pasti stress banget nontonnya Karena mereka sempet unggul Gak masalah ini 12 point ya Di pertengahan quarter keempat Lalu I don't know what happened Tiba-tiba pelan-pelan si Nikola Vujicic Lalu Demar DeRozan dan juga Zach Levine Bergantian, memasukkan bola untuk mengejar Jadi sempet sampai 12-0 run I think at the end Untuk Chicago Bulls ingat gue Tapi pasti, ya terakhir itu Julius Randle pake miss 2 free throw Sisa 5,4 detik, kalau gak salah Dan terakhir itu, Demar DeRozan mencoba menjadi hero Dengan tembakan terakhirnya Tapi air ball Wah ada yang kebanyakan nonton Carmelo Anthony ini Kemarin ini nih Tapi pasti gue yakin Para fans Enix sudah lumayan jantungan Saat si Demar DeRozan nembak Tumben sih si Demar gak kena ring nembaknya Of course tadi salahnya adalah juga Nikola Vujicic Bawa defender Defendernya Mitchell Robinson Deket-deket si Demar DeRozan So that didn't help at all Tapi yang pasti Not sure why Gue masih bingung kenapa New York Knicks ini Si Tips gak mainin si Derrick Rose Di terakhir-terakhir Apakah memang rotasinya akan seperti ini Atau gimana Menurut gue dari tahun lalu Kayaknya si Derrick Rose tuh udah earn banget sih Untuk bisa close the game For the New York Knicks Apalagi Dia sebenarnya defense tuh juga not bad hari ini Dia hadirin 3 block shots But yeah Kata Derrick Rose Ain't nobody saying that We're gonna go 82-0 Emang udah saatnya kalah But Bulls banyak banget sih pelajaran Yang bisa diambil dari pertandingan ini Menurut gue They had a slow start hari ini And of course Mereka kalah size Kayaknya small line upnya mereka Udah mulai bisa di attack Sama New York Dimana mereka Gak out rebounded ya 49-37 Dan terakhir-terakhir Mereka kecolongan beberapa kali Offensive rebound Yang paling sway sebenarnya adalah Si Julius Randle sih Dia dapet offensive rebound Terus dia coba putback Gak masuk Di sisa 45 detik Padahal harusnya Dipegang IC Boleh ditahan Keluarin lagi Si Randle itu Terakhir-terakhir Terlalu banyak ISO basketball Trying to be the hero Dia kayaknya Harus lebih trust Dia ada 9 assist loh Dia he had 9 assist Harusnya dia Terakhir-terakhir pun Juga coba sih Untuk involve temen-temennya So Knicks menurut gue Lumayan gak lucky juga Untuk bisa menangkan game kali ini Of course Credit kepada RJ Bear Juga yang lock up Si Demar DeRozan terakhir ini And Yeah Mitchell Robinson juga tough Dia sampe cedera juga Di pertandingan ini Tapi tadi berhasil comeback Dan lucky The Knicks lucky to have him Juga menurut gue And dari Bulls Zach Alvin 25 point Fudge 22 point Lalu juga DeRozan 20 point Gue ngomongnya agak kemana-mana Ini gue gak tau Kenapa gue gak ngikutin Notes gue Tapi pasti tadi Seperti gue bilang Bahwa Bulls itu Kayaknya Mereka harus mencari size sih Kita tau Back up center mereka Not bad ya Si Tony Bradley itu Tapi dia mainnya Dikit banget sih And he played pretty well Menurut gue Kalau Tony Bradley Bisa mainin Dia mainin lebih banyak Gue mendingan mainin dia sih Tadi daripada mainin Si Alize Johnson sih Karena menurut gue Si Tony Bradley ini Bisa membuat impact Di dalam pain area-nya Si Chicago Bulls Tapi seperti gue bilang Banyak pelajaran yang bisa dia ambil Dari pertanyaan kali ini Dan Zach Alvin sih kasihan juga Dia cedera ya Jari jempolnya Dan itu kayak akan mengganggu dia Untuk shooting Dan juga dribbling Katanya dia dribblingin Pake 4 jari sih So yeah That's gonna hurt Kayaknya dia gak akan surgery Tau gue I think he gonna play through Mungkin disuntik terus Kali pake Pain killer ya But Hey man That was a really good game I really enjoyed though Watching that game Walaupun gue cuma nontonnya Quarter 4-nya aja sih But But it was nice though And ya satu lagi yang kalah adalah Golden State Warriors Ini kayak gue Golden State Warriors Kalah gak ada yang DM gue Untuk bikin timeout Wups Tapi pasti hari ini Golden State Warriors Kalah dari Memphis Grizzlies Lewat overtime Dengan score 104-101 Memphis was getting stops At the right time Though Defense mereka di quarter keempat Sih gila But actually in 12-01 Itu adalah Memphis kayaknya Bukan Chicago Bulls tadi Tapi pasti Gila sih Di Anthony Melton Kyle Anderson Blok-bloknya Mantep banget sih And they came back From down 19 points Dari kala 19 points Mereka comeback Jamoran 30 points Lalu juga Desmond Bain Mencetak 19 points But Jamoran With that spin move At the end To win this game Yah gila Spin movenya keren banget sih Jamoran gue udah bilang Dia superstar sih 5 game awalnya Statsnya kayak begini Gila sih Statsnya Gokil sih Udah sempet mencetak 40 points juga ya So Jamoran Menurut gue adalah Man He's a superstar And he's gonna be an all-star Definitely This season sih Yeah He carried the Memphis sih hari ini Tadi juga ada satu D3 points Jauh banget D3 quarter keempat Men Itu harus berani sih Itu harus berani Nembak si Jauhita Bagi Jamoran Bukan Steph Curry loh And he did it in House of Curry Asik Yeah Kyle Anderson Man Kyle Anderson was huge juga Dimana Dia sparks the comeback Juga hari ini Dimana lewat defense-nya dia Lewat Wall movement-nya dari dia Dan juga rebounding-nya I think Kyle ini awal-awal Memang tadi 4 game awal Mungkin dia 4 game awal 3 game Dia kayak agak Gak ketemu form-nya Gak kayak last season But I think Starting slowly Starting to find his form though And of course And of course D'Anthony Melton Man Dia berapa tadi 4 steals 3 block ya Sih inget gue ya Defense-nya sih Gila banget sih Dia mungkin offense-nya Memang gak sebagus itu Hari ini Nembaknya lagi-lagi gak masuk Tapi dia mencari Celah mencari tempat Untuk dia bisa kontribusi Di tempat lainnya And selama Fourth quarter And over time He was locking up Staff Curry Gila sih Memang gak tau Curry-nya cuma 4 setengah Menit terakhir Round quarter 4 But Man, Curry didn't score Didn't score at all Di overtime Dan juga di fourth quarter Jinx-nya Commentator-nya Warriors juga kuat deh Commentator-nya Warriors bilang Oh Staff Curry gak bakal Scoreless di overtime And ternyata Eh Dia scoreless guys Di fourth quarter Cuma Damon Lee doang Yang mencetak poin Untuk Warriors Di overtime Period And I don't know What's going on with Staff Staff udah 3 game ya 0-11 Tembakannya di 3 game terakhir Dalam fourth quarter Tiga game Di fourth quarter Tiga game terakhir Itu adalah kata-kata Yang lebih tepat Tapi yang pasti Jordan Jackson juga Walaupun dia offensive Juga gak bagus Tapi di buah ke-2 Menurut gue Dia memberikan impact Yang oke banget Apalagi defensively Dan juga tadi Ada satu 3 point Ada satu layup Juga di kuartal keempat But his size though His size Membantu banget Untuk defense dari Memphis And this is the type of game Yang Memphis suka Grid and grind And they won it With defense So Luar biasa banget And Zaire Baca bener gak sih Zaire Dia juga Walaupun Gak nyetak point Kayaknya tembakannya Gak ada yang masuk Tapi pasti He shows a lot of potential Though defensively Size-nya juga bagus So Yeah man I think Memphis Got a good one in him too And Gila sih di game kali ini Dua menit terakhir Gak ada yang ngescore Di kuartal keempat Nol Di kuartal keempat tadi Tapi menarik sih Kalau kalian suka defense Kalian will like this game Untuk Warriors Gue yakin banyak banget Yang nyalain Steve Kerr Steve Kerr kenapa sih Masukin Steph Curry Di 4,5 menit terakhir doang I think that's his rotation Gue gak bisa nyalain Steve Kerr juga I mean like kita juga Gak bisa nyalain Steve Kerr sih Kalau si Steph Curry itu Nembaknya gak ada yang masuk Di kuartal keempat Sama di babak overtime gitu Because that was Steph Curry And Kalau mau disalahin Menurut gue adalah Turnovers Dari si Golden State Wars They had 23 turnovers Dan turnovers pun Kita gak bisa nyalain Ke Steve Kerr Menurut gue ya Jadi Trend untuk Turnover ini Bahaya banget sih Kayaknya beberapa game terakhir ini Memang ada masalah Mereka dengan turnover The players gotta Take care of the ball better Memphis gila banget sih Memphis had 17 steals And they stole this game Literally Literally They stole this game And Yeah man It's okay Masih satu game doang Kalahnya Daph Nation Don't worry about it Mereka juga main Ternyata-ternyata Mau kalah ya Mau Casey Mereka juga ketinggalan jauh Tapi berhasil comeback Tapi kok kali ini Mereka beneran kalah Oke Sekarang di NBA Sisa satu tim saja Yang belum terkalahkan Yaitu Utah Jazz Utah Jazz menang 122 91 dari Houston Rockets Boyan 19 points Lalu juga ada Gobert Yang double-double Dengan 16 points Dan juga 14 rebounds Just wanna say that This Utah Jazz Utah Jazz team Is so balanced though Second unitnya mereka Bagus banget Clarkson 16 Joe Ingles 14 Eric Pascal 13 And I told you guys About Eric Pascal Man This guy is a man A man Among boys Man Dia solid banget Tapi juga tick banget Man I think Kalau dia udah makin Ngetel sama Jazz Solid Belum lagi Masih ada Rudy Gay Rudy Gay belum main Buat Utah Jazz So actually Utah Jazz timnya Lebih deep Season ini I like what I'm saying Donovan Mitchell pun Nga harus jago Aduh hidung gue Ngetel banget Cuy Hidung gue Ngetel banget Oh ya tadi pagi Udah PCR PCR gue negatif So I'm good To go tomorrow But Yeah man Donovan Mitchell pun Nga harus jago-jago Bangga Dia nembaknya juga jelek ya Di awal-awal Citizen ini And Jazz belum terkalahkan So this is That says a lot About this Jazz team Menurut gue sih And of course Nga terlalu banyak Harus kita bahas Tentang game kali ini Memang karena Sudah seharusnya Utah Jazz Handle Manhandle Si Houston Rockets Hari ini And of course Satu lagi Ada Washington Wizards Yang gue ingin bahas Mereka menang lagi loh Atas Atlanta Hawks Kali ini dengan skor 122 111 Mantan Lakers Trio-nya ini Wow Menyetak di atas 20 poin semua Guys Montrose Herald 25 poin Dan 13 rebound KCP 21 poin Kuzma 21 poin And of course Top scorenya Bradley Bill Dengan 27 poin Kaget juga sih Wizards bisa ngalahin Atlanta Hawks Nih ngerusak prediksi gue Hari ini sih Actually Wizards hari ini Hari ini Wizards sekarang ini 4-1 recordnya Tapi gue mau memberikan Kredit kepada pelatihnya Mereka yaitu Wes Ansholt Jr Menurut gue Dia pintar banget Lo kok dengerin Post game Interviewnya dia Like you know This coach He has a great Basketball mind Orangnya intelligent Pinter banget Bener kata-katanya tuh Tersusun rapi banget Pasal wawancara sih So I wanna give A big credit To Wes Ansholt Jr Yang mengerti sekali Bagaimana untuk Memaksimize Kekuatan pemainnya Menurut gue Ini jadi kunci sukses Awal dari Washington Wizards Dia tau banget Caranya pake si Montrez Si P Kusma And also Bradley Bill And defensive scheme nya Juga bagus sih Si Washington Wizards ini So they are lucky Men to have Wes Ansholt Jr And fancy Lakers Gimana nih Perasaannya Melihat tiga pemain ini Pada bogus-bogus Semua di Washington Wizards Misalnya tulis Di comment section Di bawah And Montrez Is a monster Bener-bener Giving the Wizards You know That toughness In the pain Offensive rebounds Just you know Just energy You know Gue suka banget Sih ngeliatin si Montrez Sih main sih And he's playing Really well too For the Wizards And Dallas fans Mavericks fans I'm so sorry Gue belum sempet bahas Untuk game nya Dallas hari ini Walaupun gue tau Mereka made a big comeback Dari 20 point Tadi ketinggalan Baru mulai game Masuk ketinggalan 20 point Tapi pelan-pelan Mereka ngejar And they beat the Spurs 104-99 Jalen Bronson Is a baller Though 19 point Off the bench So sorry Hari ini Pada bokap gue nonton game itu Bokap gue lagi di Dallas Dia udah nonton 2 game Kemarin lawan Houston Sekarang lawan si Sir Antonio Spurs Next game nya gue gak tau Dia kayak next ke LA deh I think Tapi gue gak ketemu bokap gue Sisipan sama bokap gue Jadi bokap gue Jadi gue nyampe mendarat Bokap gue akan naik pesawat Yang Gue terbangin besok ke LA Jadi sisipan besok Tapi Dia akan ketemunya Ciceline kayaknya Ciceline besok dia akan ketemuan Karena gue butuh sim card Apa? Sim card jangan lupa ya Itu paling penting tuh Sama duit jajan kok ada Oke Bersama sekarang kita pindah ke Prediksi Awesome nih 21 gue bilang Hawks yang menghancurkan kita Hari ini gak jadi 3-0 Padahal Teori nix gue udah bener nih Teori nix gue udah bener Dan juga yang pasti Hari ini Memphis juga menang ya And besok ada 7 game All eyes gonna be on the Lakers Menurut gue Karena kita tau kemaren dia itu kan Meltdown lawan OKC Thunder I think people penasaran banget Bagaimana nih Apakah Lakers bisa bounce back Atau tidak besok ini Tapi lawannya berat juga nih Tim yang sedang pedenya Pede banget Yaitu Cleveland Cavaliers Yang baru aja mengalahkan Los Angeles Clippers gue Ini berat nih pilihannya Gue jujur Hariannya gak ada yang feeling banget sih Tapi gue Mikir kayaknya besok Lakers Kayaknya akan menunjukkan Bahwa mereka gak mau Di ayam-ayamin lagi sih Gak mau jadi sayur lagi deh Gak mau mainnya gak sayur sih Jadi besok gue akan memilih Lakers minus 8,5 And Miami Besok aku akan ketemu dengan Hornets This is gonna be a good game This is gonna be a fun one Hornets lagi up and coming Miami sedang mencari Kemistrinya mereka juga Untuk menunjukkan bahwa mereka Salah satu tim terbaik Di season conference But I think Miami should win it Tomorrow sih I think Miami at home Abis menang lawan Brooklyn juga I think they should play really well Jadi gue milih Miami Minus 5,5 Dan Terakhir Ini pilihan paling ngasal Gue gak tau kenapa Gue liat line nya Gue suka ngeliat line yang aneh-aneh Menurut gue Harusnya Si Kings Dengan bagaimana mereka bisa mengalahkan Phoenix Suns Harusnya line nya adalah Minus 4 Maybe Minus 4 Atau minus 5 Melawan Pelicans I know they play on the road Tapi menurut gue tetap Harusnya Kings itu Lebih favorite Lebih gede Tapi gue gak tau Ini kan teori gue Seperti biasa Jadi gue bisa Memilih Pelicans Plus 2 We'll see Apakah teori gue bener atau enggak Besok ini ya Kita pindah ke Top Shoes Top Shoes gue mau kasih tau ya Berita bahwa High School Fina Mikey Williams Signs with Puma Wah Dia satu tim hamalamelo nih Wah Puma bisa jadi Brand favoritnya Anak-anak Gen Z sih Nantinya sih And ya Karena ada sepatu barunya Derek Rose Gue gak tau nih Udah Derek Rose keberapa Kalo ada yang tau Bisa tulis di comment section Di bawah Tapi ini gue I like the design though Simple but just really cool Apalagi warnanya nih Warnanya juga keren sih Akhirnya kita ke Top Plays Top Plays pertama Ada Steph Curry With a one-legged Three-point shot Dia juga kayak kaget Ini bisa masuk nembaknya And of course Alex Caruso man With a sweet dime To Zach Levine For the dunk And terakhir Dunk of the night Bradley Bill Slammed it on John Collins And play of the day Gue memilih Jamoran Dengan 30 poin 7 rebound Dan 5 assist Simply karena He was huge Beberapa big shots Untuk si Memphis Memphis Grizzlies At the end of the game Dan satu tadi Spin layup Untuk memastikan Kemenangannya Memphis Grizzlies Dan itu kenapa Akhirnya gue memilih dia Sebagai player Of the day So timeout gang Thank you so much For watching today Thank you so much For always supporting My channel Supporting my Timeout everyday Ya besok Kita suasananya sudah berbeda Semoga aja gue Sempet sih bikin timeout Semoga internet kuat juga Di Singapura Didoakan saja But yeah man Indonesia I'm out man After one and a half month Thank you so much Yang udah nonton Liputan pon gue Liputan DBL gue Liputan highlights Beberapa uji coba And thank you so much Untuk semua pemain Team Everybody Yang very welcoming banget Kepada gue juga Untuk meliput Really appreciate everyone Hopefully I will see everybody Very soon again Semoga bulan Januari Atau bulan Februari Atau bulan Maret I'll be back And of course What am I gonna say ya Stay safe Everybody stay healthy Damn I wanna say something else I forgot I have one more thing That I wanna say And oh yeah Please Tetap support channel ini Nonton terus channel ini Untuk timeout Maybe trash talk Dan juga liputan-liputan Gue nanti di Seattle Make sure Nonton juga dong Walaupun anak-anak SMA Amerika yang main It's gonna be good Anak-anak Seattle Jago-jago kok And hopefully we can collab With Nate Robinson And next week I might see Justin Holliday Justin Holliday Hopefully we can Have dinner Harapan gue bisa Have dinner With Justin Holliday Karena gue datangnya Satu hari sebelum pertandingannya I think One day before the game I'm gonna be there But Hopefully we gonna see him We gonna talk to him Semoga bisa masuk ke vlog Gue juga nanti So itu aja Untuk closingnya Once again I really appreciate everybody Yang sudah support channel ini Selalu yang sudah membantu gue Selama gue ada di Jakarta juga Thank you so much Shout out to everybody And yeah Now Gonna pack Gonna edit Semoga Tapi sorry editannya Gak akan terlalu banyak Karena habis ini harus Pergi ke mall Makan malam Maybe meet my friend And then go home And beres-beres Besok jam 6 pagi Bangun Edit Hangtuah lawan Ini endingnya jadi kelamaan Endingnya jadi lama banget Gue kebanyakan bacot sih Hangtuah lawan perbanas And hopefully aku bisa Get that up to Tomorrow afternoon So thank you so much guys For watching And I will see you guys Again tomorrow Have a good Friday night Enjoy time guys Peace out Outro